Tadi kenapa sih bro, Indonesia sampai sekarang gak bisa melakukan yang Tadi kan lu pakai contoh Korea ya, Korea kan memperkenalkan, akhirnya kan Itu kan propaganda lah ya, propaganda Menyelip-nyelipkan All about Korea gitu, di film, di dramanya, di musiknya Dan akhirnya sekarang seluruh dunia bro Exactly BTS tuh sampai ke Amerika Sekarang lirik mereka pada mulai Inggris Ini ya, radio tuh biasa tuh paling gak mau, radio-radio di Indonesia ya Radio-radio ini major ya, yang main streamnya Paling gak mau memutar lagu-lagu Asia Kenapa tuh? Kebanyakan tuh cuma lagu barat atau lagu Indonesia Ya mungkin karena marketnya kan Lihat sekarang, kayak gue biasa denger Ya gue kalau pagi kan radio-radio gitu, sekarang gue masih suka denger kan Sekarang lagu-lagu Korea tuh ada Di kepala gue juga masih nih, oh my god Mereka bisa kan bro Lalu kalau enggak, contoh lain Thailand nih All about food mereka pasti ada kata Thai-nya itu Udah kenceng dimana-mana, every country ada gitu kan Iya, tapi Indonesia kenapa gak bisa sih? Selamat datang di Mersroom, kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri dan episode kali ini gue kedatangan Ini kemarin channel Youtubenya tuh bikinin konten buat e-commerce Gue harus thank you dulu sebelumnya nih Deddy Wiriawan, founder dari Maple Media Apa kabar bro? Baik, baik, baik Deddy ya, Deddy Wiriawan, 5, 4, 3, 2, 1 Om Deddy Sulap dong om Sulap dong, sulap Tangan gue jempol semua Bro, lo follow e-commerce berarti dong Bikinin konten buat kita Bagus lagi kontennya Udah pernah nonton belum di Mersfam nih Ya, check out the content di Maple Di Maple Media Udah di share juga kan di Instagram lo Iya, iya, iya Nanti bisa tuh, dilihat tuh Liputan Itu somewhat infographic Infographic ngejelasin in the summaries Cuma berapa second 60 second atau 1 menit lebih doang Itu akhirnya ngejelasin Video pendek sih Video pendek ngejelasin the summaries of e-commerce itu apa sih Kita pengen Orang secara singkat pengen langsung nangkep gitu Kalian tuh apa Karena aku sudah day one Mersfam Dari dulu banget gue Berarti kan dulu itu kan meme pertama itu kan ngambil dari Spongebob gitu kan Yang di kelas itu tuh yang lagi duduk-duduk Pake topeng-topeng Jadi milestone-milesstownnya tuh dari 10k, 50k, 100k Gue ikut tuh journey-nya tuh Lu kenapa follow bro? Mungkin Waktu itu ya emang ada Somewhat Cerita-cerita kita di tongkrongan Atau ya bisa dibilang keresahan Kayak oh Kan di 2016, 17, 18, 19 Itu kan startup teknologi kan bener-bener kayak Somewhat the media darling lah Semua ceritanya yang indah-indah banget Terus meanwhile kita menjalankan bisnis Hmm Ini kok doesn't add up ya Somewhat doesn't add up Kok indah sekali ya segala macem Jadi itu discussion kita yang kita ada di Tongkrongan lah Terus pas kita ngeliat dulu ada beberapa akun di twitter juga Terus ada di instagram kita liat Wah ini somewhat valid nih Tongkrongan kita bukan tongkrongan sendirian Tapi beneran ada Salah satu yang somewhat crowdsourcing Untuk information Ya valid gitu infonya Dan Sangat blatant Kita seneng Jadi kita Straightforward Kenapa emang karena lu sendiri Gak bisa bersuara kah Kalau lu merasa ada yang sesuatu Kayaknya ada yang something Visi gitu Ya somewhat begitu Karena kalau in the small groups ya At least di circle 2, circle 3 Kita lah pas kita lagi nongkrong Kita ngomongin Kan gila kan kita jadi kayak party breaker Yang kita ngomong kayak Kayaknya lu harus setelah lagi beritanya deh Tidak seindah itu deh Susah di small circle untuk ngediskusi itu Terus untuk ngebawa itu di party itu Jadi kayak party breaker lah Jadi pas ada e-commerce nih Langsung kayak Ada temannya nih kita Ada wadah ya Ada wadahnya nih Real banget gitu Jadi kita seneng Nanti kan lu bilang katanya lu merasa Kayaknya To be true lah ya Bisa lu bilang ya Setarap-setarap gitu Memang apa sih yang lu rasain waktu itu? Hmm Of course valuation lah ya Pertama valuation Terus Di Nalar tuh menurut At least menurut me personally Di Nalar tuh doesn't add up Di ekonomics kayak Ini kayak Ya mungkin gue nya aja kali ya Aku mungkin berotak Engkonggong Gelodok dagang Jadi balik lagi ke sini These things doesn't add up aja sih Terus kayak The way they Kalau sekarang kan kita bilangnya Oh over hire segala macamnya The way they scale Cepat banget Tapi Burning money and stuff Kayak Oke di US Ada Amazon Ada Facebook Google dan lain-lain Apakah Can you exactly duplicate itu disini Apa enggak ya Ya question aja sih sebenarnya Mencari validasi Apakah itu cuma di pikiran Dan knowledge gue doang Atau emang The industry itself Need Validation yang lebih benar gitu Ya ya Dan lo liat 2022 berarti ini Apa yang lo liat Sebelumnya tuh Yang lo prediksi Kejadian Enggak prediksi sih Gue gak sih ceku itu Enggak prediksi Tapi kayak Oh ternyata ada benar juga kita Oh oke Ternyata ujung-ujungnya ya At least Kan kalau sekarang narasinya At least The path to profitability Harus lebih pendek Lebih dekat Kan kalau kita kayak Oh ada ya path To profitability Kenapa gak day one profit Iya kan Ya waktu itu kayak gitu aja sih Kayak Akhirnya disini Oh ada benarnya Ya ada salahnya juga mungkin Gitu Jadi bukan kita memprediksi Ini pasti akan Meleduk gitu Lu pakar gitu kan Oh enggak sih Memprediksi misalnya 2023 Resesi Yoi I wish I wish Iya 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 Oh berarti lu udah ngikutin Dari awal ya Banget Gokil Gokil Jadi Jadi ceritanya itu Kenapa Kita bikin ini tuh Kayak Even kita Well Kantor kita tuh Sama kan Startupi lah Kayak agency Tapi kita ada teknologi juga Terus kita very close Untuk ngeliat berita-berita Dan kita suruh Anak-anak kantor Lu follow ini gitu Dan beberapa Beneran baru follow Terus kita berarti Wah ini Kayaknya You guys should No more sih Soal industri Kayak gini Akhirnya Kalau di kantor gue Sendiri aja Banyak yang gak tau Mungkin di luar sana Banyak yang Should know better Akhirnya kita bikin Oh kita bikin Introduction videonya Kan yang kemarin Introduction videonya Kita bisa collab Segala macem Paling enggak Menjelaskan secara singkat Orang langsung nangkep In a millisecond Langsung dapet Oh ini E-commerce Goalsnya itu kemarin Terus juga ada Ngundang Kayak testimoni gitu ya Iya bener Siapa yang Comot dari mana itu Itu comot dari Itu legit Itu beneran Kan kantor kita kan Beberapa Saudaranya Atau pacarnya Segala macem Itu kerja di Tech company Like unicorn Ya kita nanya Beneran nanya Nanya gimana Di sana ya Kita jadiin Samot narasumber lah Itu kemarin Valid Jadi cukup valid Oh valid Oke Bukan ini ya Bukan di konsep ya Bukan 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 Itu konsep tuh Skripted Enggak Skripted Itu valid Employee beneran Employee beneran Yang memang Lu undang Tapi ya gitulah Rahasia Identitasnya rahasia Ya Kasihnya dong Terkespil kan Termasuk list List Comersi itu lagi Untuk hiring Jangan Kena layup Jangan Dan sekarang Bisnis lu sendiri nih bro Maple media ya Ini Sebenernya Apa sih Media Memang kayak media Buat Digital media kah Atau Apa gitu Ya new media aja New media kita berfokus di Online media platform Youtube TikTok Instagram Spesifically di Youtube kita juga Explore di short Gitu Mungkin untuk comparison Kalau buat di luar Tuh di US ya Buzzfeed kali ya Buzzfeed Jubilee Cut Kayak gitu Kita bikin itu Pengen menyampaikan Intensi kita sih Jadi Gak dibikin cuman For the sake of business And economics doang Tapi kita pengen Intention Intention to communicate Sama audience Spesifically di youth audience Millennials Dan genzi Jadi dan And the data Represent juga Audience kita beneran Di dua itu Kita pengen menyampaikan Message Makanya kalau lu lihat Content-contentnya tuh Juga ada yang ngebahas stigma Terakhir tuh yang lu merame tuh Stigma cindo Ngebahas juga Banyak stigma Stigma lainnya lah Maksudnya kita pengen Nasi knowledge Kasih message Kasih Intention Intention Kita bilangnya itu Kita tuh Maple itu tuh Intentainment Intentainment Intent So Every content Has to be Intentional Ini intentnya apa Kita intentnya Oh Of course Kita ngomongnya Economics Ada intentnya untuk Purchase Jualan lah Ada juga yang untuk Sampaikan message Ada juga yang untuk Sharing doang Ada juga yang Ini intent Kalau gue Narik Di studinya tuh HBO pun tuh Lagi Menggaungkan Intentainment Jadi It has to be Ada intentionnya apa Itu goalsnya Tapi goals di dalamnya Untuk memperkuat Lini bisnis yang lain juga Ya kan lu Udah ada redwood digital Ya kita ada agency Kita juga ada Sustainable printing Jadi kita Ya basically Kan kalau sekarang Kan banyak yang Group holding Udah ngelakuin Investment Acquisition Dan lain-lain Kita sebenarnya From day one tuh Ada multiple bisneses Yang yaudah Kolaborasi Bareng-bareng aja gitu Jadi Supporting each other Masuk pintunya Jadi lebih banyak Tapi goals utamanya Adalah menyampaikan Intent terhadap Audience True message And content Kan lu ngurusin Begitu banyak Ini bisnis gitu Repet bro Lu gimana Ngejahit Satu sama lain Atau Ini jalan sendiri-sendiri Aja gitu Oh gak Tentu saja Collab banget From resources Resources Kita ngomong production Bagi-bagi klien Atau Dan lain-lain Team Dan lain-lain Itu benerannya Kita sharing resources aja Tentu aja Di setiap lini Itu ada Apa lain lah Ada apa lain Ini kita percayakan Ke siapa Untuk Maple Shout out to Tiara Dianita Oh ya Host ya Tenteng gak lu Ya ya Itu Menurut gue Itu She is good Gue nge-host Keren Karena gini Mereka tadi kita Udah sempet ngobrol Di luar ya Menurut gue Dia sebagai host itu Dia mau mendengarkan She wants to listen Ini ya Guestnya ya Karena Gak seru sendiri Gak rame sendiri Dia berusaha mengerti Ini guestnya gimana Dan gue yakin Itu juga pasti Building rapport Itu juga Ini banget Research Itu gak gampang Tapi dia Doing well Keren sih Dan menurut gue Gak banyak host podcast Yang bisa Ngelakuin Apa yang dia lakuin Karena banyak Orang berpikir Nge-host podcast itu Ngobrol doang Tidak harus research Mengalir saja Tidak seperti itu Mas bro Kan lu ngundang orang nih Kalau yang model kayak gini Kan ada podcast juga Yang monolog Ada ngundang orang Lu harus memahami dulu dong Orang yang lu ngundang Ini siapa Dia nik apa Apa aja kesukaan dia Bahkan hal-hal kecil pun Ya perlu lu cari tau juga Gitu Jadi biar ada poin-poin obrolan Dan itu yang gue liat Tiara ini melakukannya Bagus sih Menurut gue ya Bangga banget Lu harus itu Pertahankan bro Jangan sampai ini bro Kalau ada lay off Jangan bro Aduh oke Amit-amit Kolaborasi sih Kunciannya kolaborasi Kayak Dari knowledge pun juga Resource of knowledge Jadi kan kita beda-beda tuh Ada sustainable printing Very strong di design Bikin packaging Bikin printing Dan lain-lain Ada kita punya Tech and digital marketing agency Itu juga bisa Source of knowledge Dari external clients Kita nge-develop Wada itu teknologi Ataupun digital marketing Kita bisa bawa ke IP kita kan Sama ke IP kita Knowledge yang kita dapat dari Semua media ini Media ini kita bisa bawa juga Complimenting each other lah Jadi Jatuhnya jadi Diversification of business Aja gitu Ya terus IP apa yang Mau lu bangun bro Dari yang lu punya ini Hmm Karena gini nih ya Banyak orang ngomong IP, 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 IP Cuman I don't know ya Di Indonesia bangun IP Kayaknya Satu susah Terus yang kedua Ternyata banyak yang gak tau Bangun IP itu gimana Apakah IP internet Ya kan Internet protokol Internet protokol Gimana lu IP apa yang lu bangun bro Kalau yang kita lagi fokusin Tentunya si Maple Maple kan tadi udah jelas Intentionnya adalah intention Ya kan Tapi somewhat grand goalsnya lah Kalau kata Pak Gita Wiriawan Endgame nya apa sih Endgame nya tuh Berat nih Somewhat delivering soft power Soft power? Soft power Soft power maksudnya Soft power kan As we know kan There's a hard power kan Military and stuff gitu Ada juga soft power Kayak Thailand dengan makanannya Kulturnya Korea dengan K-popnya Dan lain It's somewhat soft power Memperkenalkan That country to Other country kan dengan Gak harus dengan Military and stuff gitu kan Nah Grand goal nya tuh Endgame nya itulah We wish kita bisa Bawa Indonesia To Maple Media ini Oh Makanya kita kasih knowledge Knowledge juga kan Stigma ini Ada entertainment juga Dengan ngundang rewind Acara segmen kita Namanya rewind Ya untuk delivering itulah Jadi It doesn't Have to That hard power Tapi kita bisa Pakai soft power Communicating Kultur Indonesia The creativity Indonesia tuh Orang-orangnya seperti apa True media Kenapa sih bro Indonesia sampai sekarang Gak bisa melakukan Tadi kan lu pakai contoh Korea ya Korea kan memperkenalkan Akhirnya kan Itu kan propaganda lah ya Propaganda Menyelip-nyelipkan All about Korea gitu Tadi film Tadi dramanya Di musiknya Dan akhirnya sekarang Seluruh dunia bro Exactly BTS tuh Sampai ke Amerika Sekarang lirik-lirik mereka Pada mulai Inggris Ini ya Radio tuh biasa tuh Paling gak mau Radio-radio di Indonesia ya Radio-radio ini major ya Yang main streamnya Paling gak mau Memutar lagu-lagu Asia Kenapa tuh Kebanyakan tuh Cuman lagu barat Atau lagu Indonesia Ya mungkin karena marketnya kan Dulu sekarang Kayak gue biasa denger Ya gue Kalau pagi kan Radio-radio gitu Sekarang gue masih suka denger kan Sekarang Lalu lagu-lagu Korea tuh Ada nih Di kepala gue juga masih nih Oh my god Masih di kepala gue Mereka bisa kan bro Lalu kalau enggak Contoh lain Thailand nih Ya all about food mereka Pasti ada Kata Thai-nya tuh Udah kenceng Dimana-mana Every country ada gitu kan Iya Tapi Indonesia kenapa gak bisa sih Bisa Saya think bisa lah Tapi kenapa Sampai sekarang tuh Enggak bro It's a progress Menurut gue Kayak Pelan-pelan lah Kita ngomong karya-karya kreatif aja Whether it's in the film industry Atau animation industry Udah mulai kesana Even musik industry Rich Brian And teman-temannya Ya kan Somewhat represent gitu kan It's a good progress Gue Optimistic sih Tapi kan mereka jalan sendiri-sendiri bro Well ya Sendiri-sendiri dulu aja kali ya Kalau nunggu rame bareng-bareng Sulit ya Sendiri-sendiri Akhirnya yang lain juga tergerak Jadi kayak Somewhat inspiration lah Jadi gak It's not a bad thing Tapi jadi gak Batik-batik mulu Yang kita bawa Batik Bali? Iya Apa Malaysia? Hah? Ntar rendang di Rendang mau diklaim Rendang semua diklaim Ya kayak gitu lah Maksudnya ikutin This digitalization juga kan It's a progress menurut gue Kalau dulu I mean Background gue kan In the film industry Sama animation industry Dan digital juga kan Dulu kan kita Masanya banyak Film-film di luar tuh Yang tayang di kartu network Netflix Segala macem Itu isi-isinya orang Indonesia men Kreator-kreator dibaliknya ya Kreator-kreator dibaliknya As pekerja gitu kan I think udah Gak harus nunggu waktu lagi lah Kalau untuk kita Create on-on IP Kita udah tau distributnya I mean udah jago Produksinya juga udah jago Storytellingnya juga udah jago Ya udah waktunya Ya kita yang Memegang gitu Jadi gak Di belakang layar doang Tapi ada faktor ini juga gak sih? Masyarakatnya juga gak sih? Masyarakat kita suka lucu Kalau Pengen nih Indonesia maju Tapi ketika ada produk-produk Atau karya-karya dari Indonesia Dari kreator-kreator Indonesia Muncul gitu kan Malah suka Ah Nyiru-nyiru ini nih Nah ini Cuman gini doang Males lah Mendingan yang dari luar aja Kalau misalnya kayak contoh superhero gitu Komik misalnya Atau kalau misalnya ada yang mau go internasional Ya bukannya didukung Malah di Ini Cacimaki Cacimaki Ya kan Ya Pesimis Atau misalnya konteksnya kalau film nih Film kok itu horror mulu Oke Karena ada film yang bukan horror Lu gak pada nonton Yang nonton dikit Ya udah kan akhirnya kan It's money gitu kan Lu butuh duit juga buat produksi kan Kalau akhirnya gak ditonton Akhirnya gak dibikin lagi Ya tugas-tugas kita lah Sama para kreator Sama entrepreneur Dan pebisnis Untuk menyeimbangkan itu sih menurut gue Kayak Dari sisi ekonomik Dari sisi marketnya maunya apa Tinggal diseimbangkan aja Jadi gak melulu Cuannya mulu Tapi gak melulu Itu idealistik Karyanya yang tinggi banget nih Yang tidak bisa dipahami Semua masyarakat gitu I think Kalau lu bisa find the balance Find the equilibrium Ketemulah Dan I think it's a good progress lah sekarang Udah menuju-menuju kesana Even kalau kita ngomong di merge deh Atau gak produk lokal Kayak Top bag, kaos, segala macam Oh itu udah keren-keren banget loh sekarang Udah keren-keren banget I mean Yang muda-muda tuh udah pengennya It's a proud untuk Gunain local brand Mungkin dari merge dulu Music pun juga udah kan Denger-denger Rich Brian Grupnya 88 Rising Segala macam itu juga udah Ya keren gitu loh Progress aja sih Ini multiple industry pelan-pelan Gue rasa dari merge dulu Music dulu Media and stuff Habis itu Ke goal kita Pelan-pelan Pelan-pelan Ya 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 Berapa lama Menurut Indonesia bisa Gak bisa prediksi gue Kalau gue bisa prediksi gue Kemudian prediksi resesi juga Oh gitu ya But I think In the short term lah Always in the short term Dengan digitalization Kayak lu I mean posting di TikTok, Instagram Stuff Distribution of content and knowledge Udah lebih mudah ya Harusnya lebih cepat lah Ya 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 Karena IP ini menarik banget Kayak tadi lu bilang Sangat Sangat Soft power itu bisa kita Deliver Deliver tuh As simple Dari handphone Salesli Dari laptop tuh Jadi sebenernya Sesimpel itu semua Ya Basic ya Semua sedan megang handphone Even di daerah-daerah Pemerataan informasi Jadi lebih mudah Distribution jadi lebih mudah Kalau dulu kan Back to 10 to 20 years ago Lu kalau gak punya koneksi Terhadap stasiun TV Atau gak Magazine Atau gak Apa dulu Paling mentok Kita bisa ngepost Paling deket kaskus doang I mean Sempit dulu Sekarang Accelerate growthnya tuh Bisa jadi Sangat lebih cepat Menurut gue Iya Sekarang Everyone bisa jadi famous bro Bisa Bisa banget Baik ataupun buruk ya Baik ataupun buruk ya Walaupun banyak yang bodoh Ya tapi maksudnya Punya chance ya Iya Somewhat Ini Ter-demokratis kan Jadi merit Jadi bisa Semua orang punya kesempatan itu Untuk menuju ke sana Iya Platformnya sama Kan gak Gak ada nih yang kayak TikTok premium Hanya sekian followers Yang bisa akses Enggak kan Iya Bener Gue pun juga dulu ya Pas lagi sekolah Gue tuh pengen banget punya Acara talk show gitu Kayak Oprah Winfrey Pengen jadi host talk show Tapi Ya Sadar diri lah ya Kayak panjang banget Kalo dulu kan Masuk TV gitu ya Gue sadar diri aja gitu Apa namanya Gue minoritas sih kan Mata sipit Masuk TV kayak Suksop banget nih Tonton gitu Boundariesnya banyak nih Udah nih Pas tahun 90-an Siapa sih Yang masuk TV Paling jadi kobusir doang Jadi kobusir Iya kan Itu kan sulap jalur ya kan Bukan yang kayak Main film gitu kan Gak ada lagi ya Yang sipit Eh ada gak sih Gak ada kan 90-an gak ada loh 80-an 60-an kayak gak ada loh Iya gak ada Iya kan Sekarang Lihat Wah chance Banyak Banyak Kebuka banget Iya kan Dulu orang berpikir Kita mah dagang doang Iya kan Exactly Kita gak dagang doang guys Kita main ke entertainment Iya kan Ada podcast gini ya Gue pikir Why not Iya kan Dan ternyata Oh bisa nih Even sama Kita starting to dominating lagi ya Ini ya Entertainment industry MLE Right Didi kobusir Iya Lu Ya Gue sih Masih ini lah Masih membangun bro Lihatnya ini Ini masih pakai Dari ini Tatakan telur puyuh ini Masih membangun ini Masih pelan-pelan lah Iya Menarik Menarik Jadi Goals tuh itu ya Software itu ya Lewat IP I think so Salah satu mediumnya itu Bisa lewat sana Karena kayaknya Kalau kita Sama dulu Cekokin dengan Warpawar Atau gak Straight information Ya susah pelan-pelan I think Ya kita As we can see Kayak US doing Doing it Also so well Kayak di Film-filmnya Persepsi kita terhadap Wah New York keren Brooklyn keren Segala macam Pas kesona jelek Itu kan gak gara film Iya kan Yang disorot di film Saya mengatanya doang Bro Lihat yang lainnya Brooklyn kayak gimana Bawah pesing Bawah pesing Iya Dan Bener sih Hollywood Kayak Film Rambo aja Sekarang-ken Amerika yang menampal Amerika kalah Mbak Vietnam Iya Right Kayak gitu-gitu Kayak I think it's powerful Kita mengutilisinya dengan Intention yang baik juga Balik lagi Intention Bener sih Harus ada intentionnya Jepang dengan anime pun juga Exactly Wibu Dan lain-lain Kantor gue Wibunya banyak banget Banyak banget Wibu Tapi itu langsung Gak saya deodoran Bercanda guys Gila lu Mas mau Wibu Kayak gitu Gak Kantor kita gak ada Kayak gitu Langsung kita lihat kan Maksudnya impactnya That cultural Menurut gue Even that anime Gue takut salah nyebut Anime atau anime Impactnya ke Indo aja Udah Very cultural kan Ngumpul tuh bisa rame banget Ini lagi ada cosplay nih Pada hari ini kita recording Di gedung Smashco Kemarin gue liat pada cosplay Ada Toysphere juga Setau gue dimana Temen kita Auri Kemarin gue liat dateng Dia tuh Dia itu Foto sama yang cosplay Kamerada Black Kamerada Lengkap gue liat Kamerada Black Gokil ya Bisa sampe segitu True Kayak gitu I mean Dan bisa Nge-reach Demografi yang beda-beda juga Personals yang beda-beda juga Tidak terbuku-buku Kayak umur Gender Semua bisa masuk tuh Pelan-pelan In a good way In a good way In a good way Iya sih Jepang itu ya Kalau lu nonton anime Apapun negaranya Ngomongnya bahasa Jepang Iya kan Dari planet lain pun Ngomongnya bahasa Jepang Sama kayak US Sampai-nya juga Dari universe Yang ngomong Farsi berbahasa Inggris Nonton Dragon Ball Iya kan Jepang Vegeta kan dari planet Ini kan Luar kan Prison Ngomongnya bahasa Jepang Iya I think Yang salah satu Example juga Ini China apa Tewa apa Hongkong Kerasakti men Kita mempelajari The whole journey Dia dari film yang Kerasakti di Indosiar I remember gitu Seluruh story-nya gitu Hal-hal kayak gitu True content True entertainment tuh Message bisa masuk Menurut gue Menarik Menarik Apa tuh Exactly Iya sih Iya sih Benar sih Tapi kayaknya sekarang Hard power I don't know ya Memang sih Negara tetap butuh militer Oh exactly Or the stack of defense Juga kan Tapi kayaknya Kalau udah melakukan Invasi-invasi militer Kayaknya udah gak Sepopuler dulu Mas sekarang Ya that's not my part Expertise ya Jadi gue Mendengarkan saja Bener Nah terus sekarang Lu tadi kan Ada percatakan juga Itu percatakan Apa sih Nyetap Kita tuh Salah satu percatakan Yang support sustainable Sustainable printing options Jadi Very concerning kan Kalau lu lihat datanya Waste Waste printing Itu Di packaging itu tuh I think China number one Top three tuh Indonesia tuh Within that top three gitu loh Indonesia top three Iya Kenapa Indonesia selalu top top Tapi yang kayak gini-gini Yang jelek-jelek Jangan dong Jadi kan waste kan ya As you know Kalau printing Terus ada waste-nya Ada kertas sisanya Segala macam Itu pun jadi internal Dilema kita tuh Kayak Wah semakin banyak gue Nge-printing nih Waste gue makin banyak ya Dari situ sih Keresahan Dari situ Gimana kita recycle Gimana kita kasih sustainable option Dari kertas Dari Hulu ke hilirnya nih Kertasnya gimana Way of productionnya gimana Terus nanti kita recycle-nya gimana Gitu Jadi kita provide it Dan I think I co-conscious Di industri juga udah makin tinggi nih Dengan anak-anak muda Yang kayak udah mulai concern Dengan environment Segala macam Kita masuk ke part itu Tapi gimana lu Memecahkan itunya Permasalahan environment itu Kan Misalnya ada orang Pesan sama lu nih Misalnya gue ngurung dibikinin Apa packaging Kotak makanan gitu kan Kotak makanan oke Gue pesan nih Misalnya gue yang pesan ya Gue yang pesan Dan gue jual Gue taruh makanan dalam kotak itu Kan gue kasih ke customer Iya kan Kecenderungannya adalah customer Pasti habis pake Makan Buang dong Iya Itu gimana Nomor satu bahannya Bahan yang kita pilih itu ya Soma Sustainable paper Jadi kita Nggak ngambil dari sebarang pohon Misalnya ada yang certified Segala macem Nah dari proses tengahnya Kita ngambil proses yang WC biar nggak banyak Jadi cara motongnya Cara ininya Printingnya juga Printingnya Jadi kita bisa ada opsi Soy ink Jadi dari kacang kedele Kacang kedele Iya Jadi somat lebih sustain Nah kalau itu semua Nggak nge-cover Kita tuh ada komitmen juga Di company kita Oke atasnya Lu dikasih paper ini Kagak mau Lu dikasih opsi ini Kagak mau Ntar bilang kemahalan Stuff and stuff gitu Di ujungnya kita nanam pohon Nanam pohon Nanam pohon Based on kertas yang kita pake berapa Kita nanam lebih banyak dari itu Jadi somat kita Nggak greenwashing Jadi gue pake nih Satu tahun Sekian ton gitu ya Sekian ton ini nih Equals berapa pohon Laksanya seribu lah Kita nanam Dua ribu sampai tiga ribu pohon Itu komitmen kita Tanamnya di Tanamnya kita kerjasama Nanti ada yang di Kalimantan Ada yang di Jawa Kita kerjasama Jadi beneran ditanam Jadi ketika On high level Lu pake kertas berapa Sampai bottom line-nya Wast-nya berapa Kita nanam pohon Untuk ngebalikin Jadi Kan kalau Kayak kita liat apple Dan lain Udah somewhat Goalsnya net zero Segala macam Nah itu kita untuk Meng-netkan itu At least malah Surplus Ways yang kita pake Jadi kita contribute To earth-nya Plus Terus kita juga udah Join 1% for the planet Itu holding-holding kita Holding kita tuh udah Join 1% for the planet Jadi Dari revenue Yearly revenue 1% Kita Sumbangin For the planet Kita bilang ya Itu ini Ini inisiasi yang dibikin Sama grupnya Patagonia Patagonia Tau yang Fast-fast suka Dipake venture capital Di Silicon Valley Itu Yvonne Yvonne namanya Foundersnya Dia bikin 1% for the planet Kita udah join itu Jadi Dari 1% itu Effortnya tinggal kita Ngikutin dia Apakah Lagi Back to Ke forestnya Oceannya Tanah Dan lain-lain itu 1% for the planet Itu istilahnya Earth tax Earth tax Keren ya Jadi kita The whole company Under our group Udah commit disana Jadi Not just Doing waste Carbon emission Dan lain-lain Tapi kita juga Balik lagi membayar Earth tax Jadi kita Apa ya Ngekit istilahnya Kalau masih Nyamain Atau bahkan Ngelebihin Carbon yang kita Pakai Jadi kita Lebih sustain Jadi gak cuman Economicsnya doang yang sustain Tapi The earth also sustain Itu password wifi kita By the way Sukses sustain Profitable Tering nonton Nongkrong depan ini Lagi kantor Wifi gratis nih Sama Effort-effortnya Juga kita lakukan Di operational kantor Jadi kayak Buang sampah Dipisahin Segala macam Pokoknya kita In contribute lah Kalau bukan kita Siapa lagi Iya sih Memang Memang selalu begitu Ngomongnya Cuma seberapa efek sih bro Kayak Kayak gitu-gitu We're at least Even doing 0.001% Effecting daripada Doing zero effort Paling gak kita Doing that effort lah Dan Semoga Dengan kantor kita Ada employees Dan clients Dan brand Knowing kita ngelakuin itu Juga mereka tergerak lah Untuk ngelakuin itu Karena gini Kan Kayak kebijakan sekarang Gak boleh pakai kantong Plastik Reset kan Digantinya kan Kayak Apa itu Kertas Tetap aja kan nyampah juga Akhir ujung-ujungnya Well Kalau kita ngomongin Dari Standpoint Biodegradable Segala macam Kan beda Kalau plastik kan lebih lama Kertas lebih cepat Bener Tapi kan Ini kalau gue ya Personal ya Apa yang gue liat kan tetap aja Ini kantong plastik Tapi yang sekarang gue liat adalah Ini sekarang Bentukannya ya Kayak kertas Segala macam gitu Sama aja numpuk kan Sampahnya Gue gak pakai nih Gue mau Mau gak mau Harus gue buang juga Ya tapi at least Sama bisa di-recycle Itulah Effortnya pelan-pelan lah Baby step dulu Baru lari kayak Usain Bolt Gitu Pelan-pelan Gue lagi komplain nih Soalnya Sama aja Apa bedanya sih Nyebelin gitu loh Kadang-kadang Akhir-akhir numpuk juga kan Ya Emang sih bisa dipakai lagi Tapi kan Ya Numpuk aja di rumah Suka ngaselin ya Eh Suka ngaselin Beneran Kadang-kadang gitu Apa Kebijakannya I don't know ya Gak terlalu Ada perubahan yang gimana Kayak cemen Mendain yang ini Kayak sini doang Iya bener Dan itu gue juga setuju sih I think we need to collaborate on that gitu Gak dari government Gak dari organization Gak dari companiesnya Nah dari kita kan Dari companiesnya nih Itu bisa bersinergi I think Itu bisa Melakukan impact yang lebih Lebih lari kayak Usain Bolt Tadi lu Gak jalan baby step Iya Kalau kita soalnya Ngomong Kita sedang melangkah Kita sedang melangkah Baby step Tapi kayaknya Dari tahun kapan ngomongnya gitu dulu nih bro Iya kan Iya Butuh collaboration yang lebih integrated lagi sih menurut gue Jadi end to end tuh beneran udah ngelakuin itu Iya end to endnya tuh yang repot sih Repot Repot Hulu ke hilir harus di integrate dengan lancar Streamline Tepot Tapi paling gak ada effortnya Iya Masalahnya Kalau banjir Iya kan Nyalain pemerintah Tapi lu sendiri juga Mereka Ibu Sampai ya Bung sampai ke Ih ini kali Yang ngerok yang kemarin Itu grup cowok-cowok itu siapa Yang ramean tuh Pandawara ya Iya itu Effort mereka lebih Mantep kan Viral Kemarin ngerokin God Segala macem Doing movement lah Yang biar semua Yang skeptis-skeptis Langsung tersadarkan Oh iya nih Lebih baik baby step Iya Bener Nah sekarang Lu As a business ini Tadi kan lu sempet Ngingung-nggingung Startup ya Lu running Jalan sebagai startup Iya Doing valuation things Atau gimana Beda-beda Tapi Somewhat very exposed to Doing valuation things How the startup works Karena kita juga Doing relationship Sama venture capital Jadi gue seneng banget Follow akun Murs Kayak Wah apa yang terjadi Update segala macem Valuation apakah Down round atau segala macem Ya itu very familiar Ya Kita pick and choose lah Which business Which department Di dalam holding itu yang Approachnya harus startup banget nih Multiple Seberapa kali lipat gitu Ada juga yang pakai Teknis nih Doing pakai DCF Dan lain-lain Tergantung bisnisnya Tapi As a holding ya Kita pengen Doing a good profitable business Dari semuanya Gak ada yang pengen Oh bleeding Burning Terlalu lama Dengan path To profitability nya Gak jelas kapan gitu Belum berani kesana Mungkin Ya I think Makin gak berani lagi Dengan berita-berita sekarang kan Ya gitu Berarti sekarang lu Profitable Profitable From day one As a holding From day one Ya sebenernya Back to basic Kokoh gelodok And profitable Ya Lagi model bisnis gini Kalau gak profit dari day one Gue bingung Bingung gak gulungnya gimana Ya tapi I think As long kita bisa Nge plan out Ya kalau di ini itu kan Kita bikin projection And modeling Asal Path to profitability nya Close Cukup dekat Dan achievable I think still make sense lah Tapi mungkin banyak yang Terbuai kali ya Burning nya terlalu dalam Our stuff Dan sekarang Macroeconomics Ya kan Masih makro disalahin mulu Ya makro disalahin mulu Kasian Pak lu makro itu Supermarket nya Ya Makro Udah gak ada sih makro sekarang Masih ada gak sih Masih ada Di pinggir tol kan Enggak tau Gue udah gak pernah liat Ya I think kayak gitu lah Bukan gue anti Banget kayak doing the valuation Like startup technology Kayak itu Kalau bener ya bener aja Gitu bisa I think In my situation Ya Belum aja We doing Somewhat Traditionally Atau more conservative Tapi ada Some point ya Kita bisa Mix and match lah Tergantung potensialnya Balik lagi Tapi gini bro Kayak misalnya di Maple ini ya Kan sebenarnya Konten kan Sebenarnya Kalau mau ngomong investment Investment kan Lebih banyak ke orang ya Layar ke atas kan Karena Yes Mungkin kreativitas Exactly Aset ya Aset adalah Alat gitu-gitu Tapi balik lagi The investment Main asset ya Tim-tim gue gitu Aset paling pentingnya Betul Ya kan Misalnya alat kayak mic kayak gini Beli sekali kan Lu bisa pakai Berharus-berharus sekali Betul-betul Iya kan Cepet lah BEP nya Yes Iya 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 Terus berarti pada planning lain gak lu? Planning kita fokus di 2023 ini ya kita Ingin mengexecute vision tadi tuh Yang untuk doing intention things Itu sebenarnya value nya tuh Ada di group sebenarnya Ada di group Ya kita coba Membuat Mendevelop Melahirkan Atau kerjasama Atau kolaborasi With other companies Yang punya value yang sama Whether it to through As simple as collaboration Or maybe as As far as acquisition Atau apa ya Kita pengen Accelerate Tapi Tidak tergesa-gesa Untuk achieve that goal gitu Jadi dari group ini Kita lagi Lihat-lihat lah Company mana yang bisa kita ajak bareng Untuk menuju towards that goal gitu Karena kan Gak susah lah Semuanya di execute sendiri kan Cuman part of Berapa team Execute ini Execute Karena kategorisnya juga Ketika kita ngomongin IP Banyak juga kan Could be technology Could be creative Could be music Could be movie Film gitu Banyak gitu Jadi Mana yang kita bisa explore Yang bisa kolaborasinya Somewhat mutual Ya That's the next step sih Buat kita Iya Menarik Tapi gue bingung Ya lu Yang mau kita Ini ya Sama-sama turunan Chinese lah ya Cuman lu bisa kepikiran Bikin bisnis kayak begini gitu Soalnya yang kiri-kanan dagang Kenapa gak dagang sih Hmm Kenapa gak dagang ya Buka toko ITC Manga 2 gitu Enggak Kalau bawa kami Tana Abang Tana Abang juga rame bro Rame banget Temen gue Buka toko Tana Abang Tiap hari Kantong plastik resek Isinya duit dulu Iya Kalau libur Buka setengah hari Ya kan Sayang banget tuh Kalau tutup Kenapa ya I think Kalau on personal level Mungkin kayaknya Diri gue aja sih Yang somewhat rebel Rebel si anak kreatif ini kan Knowledge gue kan Teknologi yang kreatif Tapi ya si kreatif ini Semuat membawa gue Untuk Some rebellious Ya pengen aja Nge-explore Kayaknya gue gak dagang doang Dah gitu Kalau dagang It's not bad Gitu Very profitable Kenceng Gue bisa sampai ke titik ini Karena Dibantu dengan dagangan Bokap-nyokap gue Gitu kan Ya I think Dari personal gue Gue lebih pengen Explore di part lain Kalau lu Lu juga Setelah kau Gak ada pilihan Gak ada yang mahir gue Ya Terus kan waktu itu kan Background kan Gue kan juga Graduate-nya Dari Design school Sayang gue Abis dari design school Masa gue langsung Boleh ci Boleh kok Gitu kan Naharin depan toko I think gue Gue should try Berkarir dulu lah Keterusan berkarir Seru akhirnya Doing entrepreneur Sama bini gue Tapi bokap-nyokap Gak masalah ya At first adalah Kayak Kerjanya apa sih Depan komputer doang Ya kan Gak keliatan nih Ngepet apa ngapain lu Gitu kan Ya Biarkan kenal Pet mobil yang berbicara Nantinya Oh Oke Asik ya Iya sih Mobilnya tadi Jangan dong Ketauan Ntar gue Orang kaya lah Must have satu Biasanya At least At least Kalau lu punya family Big family Tapi itu mobil emang enak sih Buat kemana-mana sih Nyaman Apalagi lu Bawa barang banyak ya Iya betul Ke Ikea Bisa muat meja Gitu kan Bener Bener Meja bisa lu masukin Iya bener Tapi kalau lu gak pake driver Enggak Lebih seneng nge-drive Gue Tapi mobil itu bro Image nya adalah Kalau lu yang Nyupir Ntar dikira driver nya Gak apa-apa Karena Ya somewhat me personally Jadi alasan sih Sama punya anxiety Kalau dia drive gitu Kayak Apakah dia bisa belok sesuai Derajat yang gue Biasa belok Mau sampai ngitungin segitunya Enggak lah Ya gitu lah Preference lah Preference Iya Dan menyitirkan Anak gue Segala macem Belum bisa melepas itu Oh gitu Kalau kan Lebih enak duduk di tengah Oh iya bener Di captain seat nya itu Betul Makin ketahuan di mobilnya Apa deh Gue lagi iris pelan-pelan Di mobil ketahuan apa Ya tapi Itu berarti Pembuktian Salah satu pembuktian lu bro Maksudnya Apa yang lu kerjakan Not the main goals Tapi ya Paling gak itu Berhasil kan Kadang-kadang orang tua Atau keluarga Saudara kita kan Lihatnya itu doang bro Kadang-kadang Betul Kadang-kadang Kadang-kadang As simple as lu masuk TV As simple as lu masuk Majalah Kadang-kadang itu doang kan Iya Karena yang kelihatan itu Bener Yang kelihatan itu Dan orang I don't know ya Kadang gini loh Orang-orang yang dekat sama kita Yang mungkin kenal kita Dari kecil Dari dulu ya Somehow Ngelihat kalau kita Di titik tertentu Di level tertentu Justru mereka Malah yang Jauh lebih Ini nyinyir Exactly Pisau paling tajam kan Dari orang-orang yang terdekat Lu gak nyangka soalnya kan Iya Kayak dulu deh dari kecil Begini kayaknya Kok bisa begini Kok bisa sih Kok bisa sih Kayak Lebih kayak Gak expect Tapi at the same time Kayak gak terima gitu Iya bener Karena Kita relate banget nih Satu rason Gak gini Soalnya gini Karena merasa Kita gede bareng nih Dulu nih Main bareng Kok pet lu bisa lari banget Kesana gitu kan Sedangkan kok gue disini Iya Iya kan Iya Kadang-kadang kayak gede Tapi yang keliatan kan Akhirnya emang Kayak gue lah Gue kemarin Ngundang siapa Ngundang siapa gitu kan Yang mungkin People yang mungkin Gak reachable Buat banyak orang Ya tapi gue bilang Gue ngelakuin ini kan Gak hanya sekedar sehari Langsung bisa dapetin Kayak begitu Dan gue Gue cerita dikit kali Menuju ke sini Bukan yang kayak I'm on a burn privilege Yang kayak Wah kuliah Langsung bisa kuliah Langsung milik area Segala macem Untuk impress Bokap nyokap gue Untuk percaya gue harus kuliah I work for them gitu Kayak beberapa tahun Naik motor gue Jadi kurir Jadi kurir Nganter ke tanah abang tuh Lu tau gak Lu suka liat di jalan Gak tanah abang yang Balpalannya tinggi Itu duduk gue yang Ngimbang-ngimbangin tuh Jalan Duduk cuma pantat Kayak tarik empat Progres kesana dulu Untuk prove I'm willing to work nih Just give me a chance Untuk sekolah Segala macem Sekolah Progres Karir Itu juga disuruh pulang Stuff Pelan-pelan lah Kan progresnya gitu Dari Minta jajan Gak minta jajan Gak minta jajan Bisa mulai ngasih sedikit Akhirnya beli stuff Like that gitu-gitu Ya Pembuktian progres Gitu Tapi itu lah Memang Apa yang kita dapetin sekarang Menurut gue ya Ya Port it gitu Dengan apa yang Kita kerjain sebelumnya Dan tentu dengan challenge-challenge lah ya Dengan tidak ada Akses to Higher education Dan lain-lain Jalan pintasnya adalah Pelajaran Apa Akademi Kehidupan Buku Podcast Youtube Good mentors Tinggal Great Sama passionnya Balik lagi Klisye sih Somewhat klisye Great and passion Tapi Ya harus ada itunya Api yang mendorongnya Memang itu kan bro Exactly Sama lo konsisten aja Exactly That's the main reason Itu menurut gue Konsisten Kalau bapak lo bukan Kongolomerat Lo bukan Masuk IV League Ya Ya udah lah Lo cuma bisa itu doang Betul Universitas kehidupan Iya Betul Wow Keren bro Keren Kita relate ya Untuk hal ini Ras Mempersatukan kita Tapi thank you bro Thank you Thank you so much For having me Lagi thank you banget Buat video kemarin Pleasure Pleasure Kita bikinnya juga itu Pusing tapi senang Pusing tapi senang Ini udah sampai Belumnya message nya gitu Tapi Semoga kalian senang juga lah Ya Biar-biar happy Sama video itu Kalau ada yang ngeliput kita Kita pasti happy sih Baik media yang udah famous Maupun media yang mungkin Masih baru ya Kita mah happy-happy aja Ada yang ngeliput kita Pasti kita Langsung post kok Biasanya Thank you Kemarin juga kita udah dikasih Munchikin Thank you so much Gue gak dapet nih Munchikin Gue juga gak dapet Gue juga gak dapet Yang kalian udah dapet Gue gak dapet Yaudah lah Tapi thank you Munchikin ya Yaudah gue close Untuk Morserome episode kali ini Gue Andri Dan Deddy Wiriawan Dari Mappel Media Mohon pamit Kita jumpa lagi di Morserome episode Bye Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih.